Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Untuk sementara, penyidik sekarang menyelidiki Kemudian namanya penyelidikan Jadi kasus ini setelah kita dilaporkan ke Polis Jakarta Selatan Kita menindaklanjuti Kemudian tahap-tahap atau prosedurnya sesuai dengan SOP Satu dari laporan polisi Kemudian kita mengumpulkan barang bukti Kemudian memeriksa saksi-saksi Saksi-saksi yang pertama adalah saksi korban Jelas saksi korban Kemudian juga kemarin sudah kita juga memeriksa Dari saksi yang diduga atau yang terlapor BW dan P Masing-masing kasus sudah kita periksa Baik dari kasus yang dilaporkan 220 KUHP Kemudian undang-undang ITI Apakah sudah ada yang naik statusnya Atau masih sebagai saksi terlapor? Jadi untuk sementara Untuk kasus 2 kasus Masih dalam penyelidikan Jadi semuanya masih status saksi Semua masih status saksi itu Terima kasih Bu Nurma alasan diperiksanya Driver dari BW ini Kenapa mungkin dia tahu Dia mungkin tahu strategi Jadi untuk saksi-saksi yang kita mintain ketelangan Jelas waktu kejadian Waktu kejadian apakah dia mendengar Atau dia melihat Kejadian yang dilaporkan Kenapa kita meminta ketelangan Orang-orang yang ada di TKP Yang jelas dia melihat Atau mendengar Nah itu Kenapa akankah nanti akan Apa nih ya Ada saksi tanggungan Yang jelas jika memang Kita perlu lagi Dengan keterangan-keterangan dari saksi Pasti kita meminta kembali Itu jelas Ada kemungkinan untuk Saudara BW ini Kita menjaga Ya jadi untuk tahap-tahap Kita lakukan Dari mulai laporan Kemudian Memeriksa saksi-saksi Mengumpulkan barang bukti Itu adalah tahap-tahapan Jadi memasuk unsur atau tidak Nanti yang jelas WW6 ada di penyidin Untuk saudara BW sendiri Akan dipanggil lagi Tadi Untuk saudara BW Jika memang ada penambahan Ya Saksi atau keterangan Yang kita butuhkan Pasti kita panggil kembali Itu ya Ya untuk kasus yang dilaporkan Satu adalah 220 KUHP Ya dengan ancaman Satu tahun Empat bulan Kemudian untuk Undang-Undang ITE Yang ancaman Setahun Ya itu Kemudian semua sih Sudah kita periksa Ya ini jelas Kita sudah memeriksa Empat orang lagi Untuk siang di Undang-Undang ITE Untuk sejauh ini Memeriksa Apakah BW dan C Itu bersih Ya untuk Sejauh ini Saudara B BW dan P Setelah kita melayangkan Undangan Yang jelas Keduanya Hadir Pas tepat waktu Ya jadi Harinya Jamnya yang sudah ditentukan Untuk saudara kita BW Kemudian P Datang dengan tepat waktu Gitu ya Oke Terima kasih